Israel dan gerakan perjuangan Palestina Hamas telah mencapai beberapa kemajuan dalam negosiasi melalui mediator mengenai rincian pertukaran sandera Israel yang ditahan di jalur Gaza dengan tahanan Palestina, tetapi gagal mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata di wilayah tersebut? Demikian dilaporkan portal Berita Wallah pada Jumat 30 Agustus mengutip pejabat Israel dan AS yang tidak disebutkan namanya. Pekan lalu, Israel memberikan daftar sandera kepada Hamas yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan, dan pekan ini, Hamas menyerahkan nama-nama tahanan yang ingin dibebaskan kepada Israel, menurut laporan tersebut. Sementara itu, pejabat tinggi Israel mengatakan kepada Wallah bahwa Washington, bersama mitra Mesir dan Qatar, ingin memastikan bahwa Israel dan Hamas menyetujui sebanyak mungkin rincian dengan mencampurkan ide-ide mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan kesepakatan paket. Pendekatan ini dapat menjadi kunci dalam meyakinkan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk berkompromi pada beberapa isu utama yang masih diperdebatkan sehingga kesepakatan dapat dilaksanakan, lapor Wallah. Masalah yang diperdebatkan mencakup, antara lain, kontrol atas koridor pusat di jalur Gaza serta koridor Philadelphia di perbatasan antara wilayah Palestina dan Mesir, penarikan pasukan Israel, gencatan senjata yang bertahan lama, serta pemerintahan masa depan di Gaza. Sementara itu, seorang sumber Hamas mengatakan kepada Spatnik pada Jumat bahwa saat ini tidak ada informasi tentang kemajuan dalam negosiasi mengenai gencatan senjata di wilayah tersebut. Penasihat Netanyahu, Demitri Gendelman, mengatakan hal yang sama kepada Spatnik. Putaran baru pembicaraan mengenai kesepakatan antara Israel dan Hamas tentang gencatan senjata di jalur Gaza dan pembebasan Sandra berlangsung pada awal Agustus di Cairo dengan partisipasi Direktur CIA William Burns, Perdana Menteri Qatar Mohamed bin Abdurrahman Altani, serta pejabat tinggi dari Israel dan Mesir. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!